Saudara Longsor juga menimbun rumah penduduk di Kabupaten Karangasem, Bali. Satu orang ditemukan meninggal, sementara satu lagi masih dicari. Satu korban Longsor di Dusun Ngis Kaler ditemukan setelah pencarian selama 4 jam. Korban berusia 70 tahun ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan. Sementara satu korban yang merupakan cucu korban masih dalam pencarian petugas. Sarga hubungan dibantu dengan masyarakat setempat melakukan evakuasi terhadap dua orang, dua target yang masih tertimun Longsor. Kemudian kami melaksanakan menggali Longsor yang tersebut, kita temukan satu target kakeknya. Sebelumnya, Saudara Bukit setinggi 30 meter Longsor di Kabupaten Karangasem, Bali. Bukit Longsor setelah tak kuat menahan hujan deras yang terus terjadi sejak tiga hari lalu. Bukit Longsor menimpa satu rumah warga yang berada tak jauh dari lokasi Longsor. Saksi mata menyebut sempat terdengar bunyi gemuruh saat Longsor menerjang rumah. Dua warga tertimun Longsor dan satu warga selamat.